Hai bro lagi jalan-jalan di Mojokerto aku menemukan kuliner unik ya ini digadeng-gadeng sebagai nasi bakar super lengkap super rame dan jadi andalan warga kota Mojokerto terutama di jalan Mojokerto gimana ini adalah nasi bakar terlengkap ya ada tongkol apa segala macem kita akan coba nanti sebelumnya saya menikmati serabipetulohnya Bu Erni ini kayak adonan-adonan disiram pakai kuah santan pakai gula aren tadi sebenarnya aku mau review ada salah satu tempat makan juga rame kayak ada rawon apa pecel gitu sebelum mau ngonten masih tanya-tanya pegawainya enggak ramah bro jadi langsung dijawab aku Carno ini wah kayak saya seperti orang yang mau review sama sekalian ngemis yang enggak akan bayar gitu kan enak saya cabut akhirnya menemui nih ini namanya nasi bakar winda bro nasi bakar winda jalan mojok pahit yuk langsung kita hajar dan kita review gimana penikmatnya nasi bakar winda mantap nah ini halo mas halo Hai saya abdi dari jajan mercon official ini yang aku pengen review Hai yang katanya menjadi salah satu icon nasi bakar super rame di mojokerto siap-siap boleh saya bikin video ya boleh dong Oke siap ini dengan masih apa nih Mas Munir Mas Munir ini Mas Munir satu hari bisa habis berapa bungkus ini berapa porsi masih 500 400an masih 500 target kalau weekend berapa nggak ada target tapi kalau weekend berapa weekend bikin masih lebih dari itu sih bisa nambah lagi bisa sampai 700 800an ya ya sekitaran sekitaran segitu ya ini jual berapa tahun Mas udah 6 tahun 6 tahun ini buka mulai jam berapa sampai jam berapa buka buka dari jam 4 sampai jam 3 pagi woy meri seperti keangkringan gitu modelnya ah wah tapi juga ada jis-jisnya juga ya aku mau jus tomat-jis tomat gula eh dikit banget dikit oke dan indah enggak pakai ini aku mana menunya apa aja nih nasinya ini menu-minumannya yang nasinya aja yuk nasi ayam bakar nasi bakar cumi nasi bakar pindang Wah aku mau pindang satu kotak sama daging ya siap-siap sama nanti sate-satenya aku ambil sendiri Oke siap aku udah izin bikin video boleh boleh Oke siap terima kasih ya Mas saya coba nasi bakar bu indahnya oke windanya belum datang ya siap nanti sambil kita tunggu siap Oke bro kita sudah diizinkan eh bakarannya oke boleh dong ini dibalik-balik aja toh yuk yang mau nasi bakar nasi bakar ini lokasinya pas depan toko gajah Sidoarjo cabangi maksudnya ya langsung kita ambil-ambil satinya bro wah ini bro yang lebih the best lagi adalah ini saya tahu ada cewek yang enggak seberapa remeh ini ya ini kan kok moro-moro dikini kontrinibus apa-apa eh ini bisa apa-apa marah-marah rey ngonel turun dikecup padu ingin eh langsung kita ambil ya ini sati-satianya bro telur terpuyuh satu aja jangan banyak-banyak satinya ini yang keren wah ini langsung ambil segini aja satinya cukup lah nih jerawan apa satu-dua aja dua aja yuk langsung kita santap bro wah Mojokerto ini ternyata ruwami banget bro kulinerannya juga banyak tadi bakso yang enggak sempet pengen ke bakso yang super rame katanya bakso mama sama bakso Pak Mustofa Cimus tofa atau apa terkenal dengan baksonya besar-besar sebesar ruko-ruko ini loh hari ini sati-satianya udah jadi langsung jadi satu aja Mas satu piring aku makanya tak buka kayak lontongnya nggak tak bongkar biar lebih keren biar beda sama orang-orang siap klotok indang ya daging oke nih bro pesanan saya best ya ini kamu habis dua pasti kenyang bro kalau satu istriku satu yang mana yang klotok ini Mas yang ini woi siap nih kita bongkar dulu bro yuk sini wow nih wah best bro enggak bisa ternyata ini kalau mau dimakan kayak lontong nggak bisa jadi harus dibuka gini Hai ini kita coba yang klotok dulu bro wah jadi yang udah berbuah dalamnya ini bro nih dalamnya jadi di dalam ada ikannya gitu bro Bismillahirrahmanirrahim makanya buat satu-satian ya 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 nasinya punel Hai dan Hai bumbu klotoknya sedikit pedes bro Hai bumbu klotoknya sedikit pedes tapi enak optimi pol 2 suap lain misura hai 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 ini menu wajib kalian coba kalau kemojovarto ronde kedua kita coba yang daging bro Wow panas ya tapi ini bakarnya pakai ini bakarnya pakai kayak pen gitu sama blueband enggak yang dibakar pakai apa arang nih sate-satainya taruh sini aja ini ada cecek kulit sama makannya pinggir jalan dilihat orang banyak wah ini bismillahirrahmanirrahim kotongan dagingnya lumayan banyak ada parunya juga campur dia terus ada kemangi yang bikin harum banget wow wow langsung kita habiskan kayaknya memang saya cuma harus dua mangkuk aja eh dua mangkuk dua porsi bro satu bulan gak makan nasi pas makan nasi sedikit gagal karena nasi bakar karena komponen utamanya adalah nasi saya enggak peduli siapapun saya bilang ini enak ratenya satu sampai sebulu dia sembilan enak banget selesai makan mari kita bayar pokoknya the best ini cara unik kamu makan nasi ya nasinya dibakar jadi masih ada smuggie-smuggie nya gitu bumbunya juga enak bumbunya bukan bumbu yang tipikal manis gitu jadi asing gurih harga murah harganeh harga 8 ribuan daging 10 ribu ini wajib dicobok kari bro habis tua bro 20 yo langsung kita bayar limitai dulu dikit oh enak yuk langsung kita bayar yuk mas sudah mas wah mantap wah enak mas makinannya enak bener tadi udah total semuanya habis berapa habis 105 105 wah mantap amit mas siap aku terima kasih banyak ya mas sudah di boleh bikin video salam buat pindah siap salam buat pindah terus juga jangan sampai kalau bisa cabangnya harus lebih banyak lagi ini udah 2 cabang ya udah 2 cabang ya harus 20 atau 200 cabang amin nanti disiakan siap terima kasih ya mas oke bro itu tadi kita udah review nasi bakar bu indah yang ada di jalan moco pahit ya di moco kerto terbaik buat semuanya bro oke masih di abdi suka jajan makan terjalan makan makan kenyang pulang dengan hati senang dan jangan takut makan di pinggir jalan bro karena di pinggir jalan itu selalu menyajikan makanan yang murah enak dan pastinya rasanya mantap berbaik buat semuanya jaga kesehatan berusaha bisa tetap makan jalan-jalan sukses like jika subscribe juga komen kamu masih di abdi suka jajan selamat menikmati